Halo guys, jumpa lagi kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bersama aku disini Di video kali ini guys Aku mau react video yang direkomendasikan oleh teman-teman kita Ini baru direkomendasikan guys Ini ada dari Trend Publika Kita kembali react tentang Trend Publika ya guys Karena ada yang lagi hot katanya guys Disini kita mau ngebahas tentang Harta, tata, dan wanita Begitulah kira-kira pepatah yang mengatakan ya guys Kalian lihat deh guys koruptor Apa jadinya mereka Mereka melakukan korupsi Untuk menyenangkan hati mereka Masuk penjara Nama baiknya menjadi hancur Dan hilang segala hartanya Dan Serta kehilangan segalanya Sangking berambisinya Untuk mendapatkan harta Dengan cara korupsi Seperti itu guys Tapi di video kali ini guys Sesuai yang direkomendasikan oleh teman-teman kita ya guys Diambil dari segi positifnya aja Karena dari judulnya aja guys Aku gak nyangka Seperti itu Tapi daripada penasaran Langsung saja kita react videonya Ini dia videonya Kita lihat sama-sama ya guys Wow Ini di sensor nih Astagfirullahaladzim Tuan Agung Muhammad V Kak istrinya Orang model luar negeri Yang kontroversial Oh Model luar negeri ya Sebelumnya kita telah membicarakan Kenapa Malaysia gagal Membentuk satu bangsa Dan satu bahasa Hal ini berkaitan dengan situasi Ketika Malaysia diperikemerdekaan oleh Inggris Pada saat itu Sebetulnya kondisi kaum Melayu Amat lemah Dan tidak ada pemimpin hebat Yang sanggup menyatukan kaum Melayu Kadang pun keberadaan Sultan-Sultan Juga menjadi faktor Kenapa Malaysia sulit Mendidu Indonesia Yang berhasil mendidikan republik Oke Berbeda dengan Sultan di Indonesia Sultan-Sultan di Malaysia Cenderung pro-penjajah Hal ini menjelaskan pula Kenapa pejuangan kemerdekaan di Malaya Gagal total Para pejuang kemerdekaan Malah dituduh komunis Oh Seperti itu Nah berikut ini Ada contoh kehidupan Sultan Kelantan Kita orang Indonesia Tentu akan terkejut Kontroversi Oksana Mantan istri Sultan Muhammad V Mantan ya Ketika Raja Kelantan Malaysia Muhammad V Menikahi Ratu Kecantikan Moskow Hal ini menjadi kejutan besar Untuk semua orang Yang dipertuan agung Muhammad V Adalah Sultan yang kuat dan kaya Dimana orang-orang berpikir Jika istrinya kemungkinan Wanita bangsawan Malaysia Bukannya seorang model luar negeri Yang kontroversial Selain itu Usia keduanya yang berpaut 23 tahun Dengan Muhammad V 49 tahun Dan Oksana 26 tahun Menciptakan citra negatif Untuk Oksana Jika ia menikahi Sultan Hanya untuk harta Dan ketenaran semata Ya udah pasti sih Orang berpikiran seperti itu Terjadi sebelumnya Muhammad V adalah Sultan pertama Yang turun tahta Pada 6 Januari 2019 Oh turun tahta ya Jika hal ini dilakukan oleh Muhammad V Akibat tentangan kuat Pihak kesultanan Terhadap pernikahannya Dengan Oksana Meski Muhammad V Telah mengorbankan segalanya Pernikahan itu Hanya bertahan Selama satu tahun saja Sampai ia menendang Oksana Yang hamil Keluar dari istana Oksana mampu memberikan Seorang putra Untuk Sultan Namun Muhammad V Justru memberinya Talak tiga Tragisnya Media melaporkan Jika Sultan Tidak pernah melihat Putranya lagi Jadi Siapakah sosok Oksana Fofodina Kesalahan apa Yang ia perbuat Sampai Muhammad V Menjatuhkan talak tiga Oksana Endrufna Fofodina Lahir pada 10 Juli 1992 Dari ayah seorang Dokter ortopedi Dan ibunya Yang seorang model Ketika ia masih muda Oksana belajar Bahasa Inggris Dengan menghadiri Sekolah musim panas Oxford Dan mengejar Gelar sarjana ekonomi Di Universitas Ekonomi Rusia Plekanov Di Musco Disinilah Ia akhirnya Memperoleh Gelar Master Management Oh Oksana berpartisipasi Dalam pemilihan Miss Musco Dan memenangkan Gelar Ratu Kecantikan Rusia Pada tahun 2015 Tahun 2015 Setelah hari Ketika ia bekerja Di stand Jam Tangan Mahal Oksana bertemu Muhammad V Di tengah kerumunan Sultan melihat Sekilas Oksana Yang tinggi Dan tampak Menakjubkan Mereka terlibat Dalam perbincangan Dimana Oksana Bahkan bercanda Dengan mengatakan Jika ia adalah Ratu Musco Namun Ketika pria itu Naik ke panggung Untuk berpidato Oksana tahu Jika Muhammad V Adalah Sultan Sesungguhnya Sultan sebenarnya Sudah memiliki Dua pernikahan Sebelumnya Tetapi belum Dikaruniai Keturunan Istri pertamanya Adalah seorang Wanita Bangsawan Patani Keturunan Thailand Malaysia Yaitu Tengku Zubaidah Binti Nuruddin Tetapi Ia dinikahi Muhammad V Hanya selama Empat tahun Saja Istri Keduanya Sultanah Nurdiana Syeksi Syeksi Oksana telah masuk Islam dan merubah namanya menjadi Rihana Oksana Petra, nama keluarga Muhammad V. 8 Januari 2019, Muhammad V tiba-tiba mengumumkan jika ia ingin turun tahta dan keputusannya ini tentu mengejutkan semua orang. Muhammad V baru naik tahta pada 2016, dan menurut aturan turun-temurun Melayu, ia harus turun tahta 5 tahun kemudian, pada 2021. Ada banyak diskusi di seluruh dunia tentang ini, dan banyak orang berpikir bahwa ia melakukannya untuk melindungi istri asing. Sebentar ya guys, ada baiknya kita mempelajari peran Sultan-Sultan di Malaysia. Di semenanjung Malaysia ada 9 Sultan. Kekuasaan mereka adalah yang menjadi ketua agama Islam di negeri masing-masing. Ada pun di negeri yang tidak ada sultannya, urusan agama Islam ini dipegang oleh yang dipertuan agung. Nah, yang dipertuan agung tersebut dipilih dari 9 Sultan itu secara bergiliran setiap 5 tahun. Kekuasaan yang dipertuan agung lumayan besar. Kalau di Indonesia, kekuasaannya mirip dengan Presiden sebagai Kepala Negara. Ada pun pemerintahannya kalau di Indonesia dirangkap oleh Presiden. Tapi kalau di Malaysia, kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Sebagai Kepala Negara, yang dipertuan agung memiliki kekuasaan di bidang eksekutif, legislatif, kehakiman, juga angkatan bersenjata. Jadi mirip fungsi Presiden sebagai Kepala Negara kalau di Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya. Oke lanjut. Sebagai siswa, ia pergi ke pesta dan berkencan dengan pria. Oksana juga mengambil bagian dalam liburan reality show di Meksiko, di mana ia menggoda pria di salah satu episode dan bercinta dengan pria lain di kolam renang. Parahnya, semua ini difilmkan dan ditampilkan di televisi. Ditampilkan di televisi lagi ya. Ini terjadi tepat sebelum atau sesudah ia mengkonfirmasi hubungannya dengan Muhammad V. Skandal Oksana akan sangat memalukan bagi keluarga bangsawan muslim dan mungkin ini menjadi alasan utama retaknya hubungan mereka. Menurut perhitungan masa kehamilan Oksana, Muhammad V bahkan mulai mempertanyakan apakah ayah kandung anak itu adalah dirinya sendiri. Pada bulan Mei, Oksana melahirkan seorang putra di Rusia serta memposting di platform sosial media bahwa putranya Ismail Leon adalah Raja Masa Depan Malaysia. Keluarga kesultanan tidak dapat membiarkan Oksana menekan Muhammad V dan meyakinkannya untuk tidak mengakui anak itu serta mengajukan cerai pada Oksana. Ibu muda itu tampak frustasi, di mana ia tidak bisa mengerti mengapa suaminya meninggalkannya dan putranya. Untuk meyakinkan publik jika bayi itu memang putra kandung Muhammad V, Oksana terus memposting foto putranya di internet. Mirip ya. Yang membandingkan kesamaan antara ayah dan putranya. Namun, seluruh tindakannya ini tidak mampu menahan Muhammad V, di mana Sultan ingin segera bercerai dan Oksana harus pergi. 22 Juni 2019, keduanya menjalani prosedur perceraian di Singapura dan memperoleh persetujuan dari Pengadilan Islam pada 1 Juli, di mana Muhammad V memberi Oksana talak tim. Hanya tujuh bulan setelah pernikahannya, dan Oksana tidak bisa menerima fakta jika ia telah diceraikan. Oksana terus memposting di platform sosial medianya yang mengutuk tindakan Muhammad V dan pemerintah Malaysia. Pada akhirnya, pejabat Malaysia yang tidak tahan dengan kelakuan Oksana, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan jika mereka berulang kali mengundang Oksana untuk membawa anak itu tes DNA ayah. Tetapi Oksana menolak mereka. Selain kejanggalan penolakan tes DNA, Oksana juga mengajukan permohonan cerai yang sangat berlebihan. Ia meminta tempat tinggal di London senilai 8 juta ponsterling, Villa Moskow senilai 1,2 juta ponsterling, dan tunjangan bulanan sekitar 24 ribu ponsterling untuk putranya. Luar biasa. Menurut teman-teman Oksana, meskipun Sultan memintanya untuk keluar dari Malaysia, nyatanya Muhammad V telah membayar tunjangan untuk Oksana dan putranya. Sejauh ini, alasan spesifik perceraian antara keduanya tidak diketahui, meski rumor perzinahan Oksana adalah alasan terkuat. Itu alasannya ya. Semua itu, Oksana mulai mendapat ancaman dari seseorang rombongan sultan, sampai ia harus membawa senjata untuk keselamatannya sendiri. Oh gitu. Pada akhir tahun lalu, Oksana mengungkapkan jika ia akan memulai hidup baru, dengan menjual cincin kawinnya. Oksana memutuskan pergi ke London dengan putranya, Ismail Leon Petra, yang kini berusia 3 tahun. Hmm, 3 tahun. Oksana adalah seorang ibu tunggal, dan ia mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan real estate, sebagai seorang penasehat investasi. Jika kalian melihat foto-fotonya di Instagram, kalian akan tahu jika ia memiliki kehidupan yang glamor. Oksana sering berpergian ke resort, memakai pakaian bermerk mahal, dan seolah tidak kekurangan apapun. Hmm. Putranya dikatakan sering bertanya tentang ayahnya, dan Oksana sangat gugup untuk menjawabnya. Hmm. Kemudian, ia menulis di blognya sebagai berikut. Saya segera menunjukkan Leon di peta, di mana lokasi London dan Malaysia. Seraya mengatakan jika ayahnya tinggal jauh di sana, sehingga ia tidak bisa datang. Saya pikir, sangat menyedihkan ketika seorang ayah tidak ingin melihat anaknya. Cerita ini instruktif untuk semua gadis, karena bahkan jika Anda adalah istri seorang raja, dalam satu kejabat Anda bisa kehilangan segalanya. Hmm. Karenanya, sangat penting untuk memiliki pendidikan dan pekerjaan. Karena kita hanya mengandalkan diri sendiri. Hmm. sekisah Sultan Kelantan dan istrinya. Bagi orang Indonesia, hal itu tentu amat menarik, bahkan sangat mengagetkan. Karena orang Indonesia sudah lama meninggalkan feudalisme. Tapi sebagian besar kaum Melayu Malaysia rupanya masih bangga terhadap Sultan-Sultan mereka. Hmm. Terima kasih sudah menonton saja, Kak. Oke. Terima kasih. Sudah ya, guys. Sudah aku reak ya. Apa yang kalian rekomendasikan dari Trenpublika. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Youtubenya Trenpublika ya. Karena menyajikan informasi sesuai dengan faktanya. Seperti itu. Reaksi aku guys, lihat video ini. Sebelumnya aku nggak tahu sih guys ya. Aku nggak nyangka aja sih. Ternyata ada rupanya. Keturunan raja lah mungkin ya. Keturunan raja lah kita katakan. Ataupun orang bangsawan melakukan hal seperti ini. Aku nggak nyangka aja sih. Itu. Gimana reaksi kalian? Apa pendapat Anda? Ataupun apa komentar Anda mengenai hal tersebut guys? Teman-teman, boleh tulis di kolom komentar. Gimana pendapat Anda? Sekian kita reaksi video kali ini. Mohon maaf. Jika ada kataku yang salah dan yang kurang tepat dan menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda. Insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.